Ketua dan Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari berlakukan hiri bersama Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Batanghari bersama empat orang Kepala Bidang. Rapat dengar pendapat tersebut terkait rekruitment tenaga honorer di Kesatuan Satwa PP yang didilai menyalahi aturan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi Satu Jakfar dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Mahdan. Dalam hiring tersebut, Ketua DPRD Batanghari Mahdan dan beberapa anggota Komisi Tiga lainnya terlihat marah. Sementara pihak Satu PP hanya diam. Dari hiring tersebut terungkap pemberhentian 11 orang tenaga honorer Satu PP terkait perekrutan anggota baru. Sudah dicadangkan sebanyak 11 orang akan berhenti, 11 orang akan masuk. Ini yang kami inginkan, Pak. Kalau misalnya Bapak undang disuruh, kapan, Pak? 6 bulan lewat? Dia sudah mengambil apa? Kelakuan baik. Kapan? 3 bulan yang lewat? Eh, Pak, nih. Tahu nih, Kul PP mau buka, nih? Ansur. Sudah tahu? Berarti sudah tahu. Tinggalkan, Pak, Bapak memberhentikan 31.11 orang, kita tidak kesokankan. Karena itu hasil evaluasi dari Satuan Bung Raja. Tapi yang itu, pertanjukan Bapak merekrut. Kalau sudah sampai, bisa kami tanyukan. Kalau administrasi, Pak, ketua, administrasi siapapun orang yang masuk. Yes, okay. Misal, ada masuk ke tim 13 yang mengajukan permohonan-maharan ke Sakpol PP, ada 20 orang di seleksi oleh tim 13. Contoh, misal masuk ke dalam kategori seleksi 15 orang. Itu kan administrasinya bagus. Ini kan tidak ada lagi tes baik. Kepala Kantor Satuan PP, Ahmad Haryono, yang diminta penjelasan terkait hal ini, terpantau melepar bola kepada tim 13 yang merupakan tim yang dibentuk Bupati Batanghari untuk merekrut dan memberhentikan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Kepala Kantor Satuan PP, Ahmad Haryono, di akhir maret. Memang tidak mungkin saya mengakil maret. Dalam hasil akhirnya, Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengakomodir gaji sebelas tenaga honorer yang baru tersebut, terhitung mulai pembahasan APBD perubahan nantinya. Sebelas tenaga honorer tersebut hanya menerima gaji pada APBD murni atau hingga 4 bulan ke depan saja. Perwadi Firdaus Cek TV melaporkan.